Nono menolak hadiah mobil dan laptop. Ketika Nono bersama ibunya mengunjungi kantor pusat TT Astra Indonesia 28 Januari 2023 lalu, Direktur Astra meminta Nono untuk memilih mobil sendiri sebagai hadiah. Namun Nono menolak dengan mengatakan bahwa ia mau menciptakan pesawat dan kereta api tercepat saja. Tidak hanya itu, sebelumnya ketika bertemu Mas Menteri 25 Januari 2023, Nadiem Makarim hendak memberikan hadiah sebuah laptop kepada Nono. Lagi-lagi Nono waktu itu juga menolak. Bagi Nono, beasiswa lebih bermanfaat bagi masa depannya daripada sebuah laptop. Nono sudah memiliki laptop yang digunakan saat mengikuti kompetisi kejuaraan dunia matematika. Siapa Nono? Dia bukan keponakan Nono Anwar Makarim. Sebagaimana Mas Menteri Nadiem Makarim adalah keponakan Nono Anwar Makarim. Siapa Nono Anwar Makarim? Tak perlu dijelaskan. Pokoknya beliau orang top di masa lalu. Orang top di masa kini, Nono dari Kupang. Sekecamatan dengan Om Bai yang jualan seibabi paling top juga di Santero NTT. Nono bernama lengkap Kaisar Archengels Hendrik Meo Tununai, siswa SD kelas 2, seorang bocah jenius NTT dari desa Retraen, kecamatan Amarasi, Kupang. Namanya menjadi buah bibir nasional maupun internasional. Ia juara dalam kompetisi internasional Abacus World Competition 2022 yang adalah kompetisi matematika dan sempo tingkat dunia. Ia mengalahkan 7.000 peserta lainnya dari seluruh dunia. Ia malaikat yang agung, sesuai namanya Archengels. Selama ini jika bicara tentang NTT yang terbayang adalah kemiskinan, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Tapi prestasi Nono sungguh mencengangkan. Ayahnya pekerja serabutan sebagai tukang dan sang ibunya guru kontrak SD. Sudah kebayang tingkat kesejahteraannya tetapi menolak segala macam hadiah yang menyilaukan. Di rumahnya, jaringan listrik dan internet ya gitulah meski menkom infonya dari NTT. Mobil, broensis disuruh milih sendiri mana suka. Tapi dia ogah kalau nolak hadiah dari Mas Menteri karena laptop dia sudah punya. Lah kenapa tidak menghadiahi beasiswa misalnya? Lalu kenapa Mas Menteri tidak menghadiahi ibunya Nono diangkat sebagai PNS? Dari status guru kontrak SD, tapi bisa mendidik anaknya jadi juara dunia. Begitulah, fate yang alot kadang susah dibedakan dengan sendal jepit yang kejepit pintu. Tapi ya begitulah, dan gak usah baper kalau sambutan pada Nono tak semeria Farel Prayoga. Ojo dibanding-banding kek. Apalagi dengan Fajar Set Boys. Karena kata Mbah Harto, penguasa Orde Baru dulu, kala itu, Ojo gumunan, ojo kagetan, ojo ngentutan. Hidup tak selalu indah dengan kata-kata. Tapi jangan lupa, dengan kata-kata pula, sesiapa bisa kesambet. Habis, kalau gak pake kata-kata, dengan apa? Dengan lemparan sempoa. The teacher who is indeed wise does not bid you enter the house of his wisdom, but rather leads you to the result of your mind. Tulis Khalil Gibran. Para guru yang bijaksana tidak menawari Anda untuk masuk ke dalam rumah kebijaksanaan, melainkan membawanya ke ambang pikiran Anda. Sebagaimana Nono, salah satu guru yang bijaksana itu, guru kehidupan. Begitu kira-kira, artikel ini ditulis Sunardian Wirudono, yang disadur dari redasi indonesia.com dengan judul Nono Tolak Hadiah Mobil. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Ema, Karisma 90. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, 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 dan